Surprise pick atau mungkin last picknya ke arah jungle nantinya Kali ini dari temen-temen Kings OP Mereka langsung ngamanin Uranus lagi Sebenarnya salah satu insurance untuk arah light game ya Mungkin yang bisa 1v1 dengan Esmeralda tentunya Meskipun kita tahu dari shieldnya seorang Uranus ini bisa diserap oleh Esmeralda Tapi mereka langsung ngambil counter lagi Untuk numbangin Esmeraldanya dengan Ya bisa dibilang kayak ini counter untuk life steal Dari temen-temen Kings Esports gitu Terutama Esmeralda yaitu Baxia nya Jadi sebenarnya aku juga suka sih dengan Draft pick komposisinya dibawakan sama OP di game ketiga kali ini Bek Karena mereka juga punya burst Mereka punya early damage juga dari Lancelot nya Lalu ada yang sustain banget di area depannya Yaitu ada X-Burk dan juga bahkan Uranus nanti di area late game Baxia pun ini berarti rotasinya dari OP gak bakal berhenti terus Dan Kings mereka harus berhati-hati Wow kakak dengan Granger Lagi yang kita ngeliat juga sebenarnya di game kedua Granger nya sangat amat tidak efektif ya untuk temen-temen dari Kings Dan kita melihat apakah dengan last pick nya dari Kings Granger yang masih di pick oleh seorang G-Dot Bakal lebih efektif lagi nih Bek di game ketiga Hmm aku masih mempertanyakan sih ini ini benar-benar masih dibawa bahkan sampai dengan sekarang Gimana kita melihat Granger nya juga yang sebenarnya mereka lebih membutuhkan DPS untuk fight Namun back again mungkin mereka udah percaya dengan Esmeralda nya Dan mungkin Esmeralda nya kali ini bakal benar-benar bisa dimaksimalkan Tidak seperti di game yang pertama tadi Karena mereka udah punya Poveus juga sekarang di lini timnya Jadi bakal ada satu buah lagi untuk jump in ke backline So untuk di game kali ini aku bisa bilang bahwa Kings Esports Mereka harus consider terhadap backline again Jangan sampai mereka bisa keculik satu-satu Dan bahkan ke setup balik dari teman-teman tim OP Esports Pomocan Iya dan langsung saja kita masuk ke dalam line of down untuk game yang ketiga Game penentu nih Goni antara OP dan juga Kings Dan pastinya menentukan posisi mereka Karena di posisi standing poinnya sama 2 Dan kalau misalnya mereka bisa dapetin 2 poin Meskipun harus berbagi satu poin tadi di game yang keduanya Menurut aku ini akan menentukan sekali posisi mereka tentunya nanti di standing gun Hmm lebih memantapkan posisinya mereka bener banget setuju banget Tapi kita lihat disini Bubu sudah mulai agresif tentunya dengan grok Tetapi tampaknya Lancelot disini tidak kesulitan Untuk yang namanya mengklaim purple buff nya Yes game kembali best of one KB siapapun yang menang menangkan pertandingan ini Ini kalau ngeliat dari komposisi dari kacamata KBKB lebih suka kiri atau kanan Wah komposisi sih jelas itu Gimana Uranus sih Uranus nya ini yang waktu nanti mungkin Bakal ada apa ya Bakal ada jadi satu power spek tambahan lah bagi OP Namun Bubu juga gak boleh salah-salah Jadi menurut aku kiri kanan imbang Cuma powernya cuma ada di ya itu perbedaannya Dimana Uranus dan juga mungkin nanti Oke Dari Newt nya Esmeralda nya Yang akan menjadi salah satu contender power untuk light game dari kedua belah tim Goni Namun Back again bener banget Reset, reset, reset itu mic check yang sering kita dengar kan Dan inilah dia reset untuk di BO1 atau bahkan game ketiga untuk kedua belah tim Goni Setuju banget, setuju banget Tetapi kita lihat disini kedua jungler masih cukup free untuk yang namanya melakukan farming Meskipun tadi Bubu sempat memberikan pressure tetapi tampaknya disini di bagian bawah Dede bocangnya sudah low Butuh sedikit bantuan atau backupan dari Erchan untuk memberikan pressure ke arah Nu Tetapi kita lihat disini Momo Chan 5 detik lagi Turtle akan hadir di Land of Dawn Iya Dan kali ini Newt nya masih coba untuk nge-cut terlebih dahulu Minion di area bawah lebih nge-secure juga sebenarnya Dari Xbox nya biar sibuk gak coba untuk nge-contest Turtle yang muncul di area atas kali ini Tapi Bubu udah coba untuk mengusir pergerakan dari Erchan Povius dari seorang Silo Bermain dengan cukup agresif di menit yang kedua Dan bahkan memukul mundur teman-teman dari Office Sementara Pauzistin yang terlihat cukup pede dengan sustainability nya Kali ini mencoba untuk meng-contest Turtle yang pertama Dan bahkan dengan Ionic Edge dari seorang Fazi Memukul mundur Silo dan juga Gede Tapi diisi lain ada Newt yang coba untuk mem-backup juga nih Goni Yes 5 member sudah ke arah atas Ini rugi banget kalo misalkan Kings gak berhasil mendapatkan objektif Dan alhasil malah 2 orang 2 member recall Dan ini menurut gue sendiri udah lumayan rugi Mengetahui tadi udah sempet all in Tetapi tampaknya gak ada objektif yang mereka secure Dan ini mungkin kesempatan atau OP bisa snowball dari menit-menit ke depan ini Jika saja mereka udah mau mencari teamfight Kita lihat juga Lancelot sudah mempoking Kara Lord Dan Kings reset lagi dan mulai membuka yang namanya Turtle area lagi Memberikan informasi kita lihat disini Fazi's team sudah mulai join the fight Belum join the fight Tetapi tampaknya hanya untuk memberikan informasi Lancelot menggunakan handsome execution dan juga mengamankan Turtle Kita ngeliat disini belum ada commit Oh tetapi tampaknya Lunok terpaksa menggunakan 3 Brillions of Order untuk kabur Dan juga Flicker tetapi Fovius is there Untuk men-secure first blood Yakini pasti stay dengan 1 HP Akankah dia selamat tetapi tampaknya double kill Akan diamankan Dan bahkan Granger menambahkan pundi-pundi point menjadi 3 secure kill point Ke arah Kings Esports disini Momo-chan Iya itu kalau kita lihat barier dari Bubu itu bagus banget menutup pergerakan dari OP Yang kita tahu sebenarnya dari OZN1 udah gak punya Phantom Execution lagi Jadi memang sebenarnya mudah untuk teman-teman dari Kings Menumbangkan OZN1 Plus tadi Fazi's team juga agak sedikit bingung Mau ke arah atas atau ke arah bawah kali ini Karena udah low juga dari Fazi's team Menumbangkan 3 ditukarkan 1 Turtle Be itu masih bener-bener keuntungan banget Karena OZN1 nya juga tumbang Di 4 menit kita yang pertama tadi Be Hmm Kayak melihat dengan turret yang hancur seperti ini sih apalagi Kayak aku bilang ini container powernya ada di Uranus juga dari Fazi's team Jadi kalau misalkan udah rontok kayak gini dari early Menurut aku yang harus dilakukan adalah bagaimana create space Untuk teman-teman dari OP nya agar bisa drag to the late game juga Jadi mereka bisa fight nanti late gamenya kali ini Momo-chan Oh tapi ternyata bubunya bakal ditumbangkan dengan adanya satu ionic each kali ini Meskipun kalau kita lihat dari Kings Mereka udah numbungin Kyle terlebih dahulu yang kita tahu Kyle udah tumbang 2 kali tapi di sisi lain cello nya Lagi dan lagi bermain dengan sangat agresif Dan bakal battle execution dari OZN1 agak sedikit miss Dari seorang ke arah serong cello nya Tapi masih ada Fazi's team yang mencoba untuk memback up Meng cover seorang Fazi N1 Tapi bakal coba dipukul mundur balik oleh teman-teman dari OP Dan bahkan cello nya ditumbangkan karena backup dari teman-teman Kings di sini Saya bilang cukup terlambat dan K-DOT pun bahkan belum memiliki damage yang cukup dari Granger nya Goni Hmm penjemputan yang sedikit gagal dari teman-teman kick cello nya masih harus tumbang Dan kita lihat Turtle objektif neutral sudah kembali lagi ke arah land off Dan tampaknya di sini OP mereka gak mau pakai alaman dan langsung memasuki area sungai dari Turtle Tetapi tampaknya Kings tidak mau memberikan secara gratis karena 4 member sudah masuk Dan Erchan terpaksa menggunakan flicker untuk kabur dari situasi tersebut Tampaknya mereka mau war di sini Mereka tidak takut 4 melompat dan Fazi's team menjadi frontliner Dan juga Erchan Wild charge sudah dikeluarkan dan Turtle berhasil di secure oleh seorang Granger Tampaknya di sini Fazi's team pun terkena yang namanya bullet atau peluru dari Granger Dan dia harus tertumbangkan Erchan di sini Harus berhati-hati Fobiasnya sangat-sangat agresif dan alhasil di kill secure oleh seorang K-DOT 2 Tuker 0 dan bahkan King berhasil men-secure Turtle nya di sini Mamo-chan Wah itu kayak tipis banget Dia hampir aja yang nemuin si Cello yang lagi recall ya Dan kali ini OZN1 coba untuk mengamankan turret tapi di area bawah gak bakalan bisa Karena Newt langsung flicker Tone Rose meskipun dipakai untuk ngeju sebentar Tapi dari Newt masih memiliki resource Dan bahkan kalau kita lihat juga sebenarnya masih ada selendang Maud The Aris Seorang Newt di sini menumbangkan OZN1 di area bawah yang sendirian aja Dan bahkan zoning udah mulai dilakukan oleh teman-teman dari Kings Kyle yang bakal menjadi korban Kasudah ada wild charge dari Bubu kali ini Fazi N1 Bakal coba mundur dengan adanya satu ya Nick S tapi itu gak cukup buat seorang Fazi Stain Dan bahkan kalau kita lihat dari Erchan nya di sini Mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Kings Yang mencoba untuk ngerusu dan bahkan nge-push di area to red mid nya Kalau misalnya kita lihat tadi pun ya Memang ini aku setuju banget kata KB Granger itu memang sebenarnya gak bisa jadi eksekutor ya Be Bisa dibilang kayak mungkin dia bisa mencoba untuk nge-cicil aja nge-push aja Membiarkan mungkin ada kombo-kombo dari teman-teman Kings gitu Sehingga membuat K-Dot ya mungkin harus bawa ke arah late game kah Ngelebih nge-scan itemnya untuk damage nya Ya positioning juga sih Be Entah kenapa yang penting kayak tadi sih Jangan sampai dia di-dive gitu aja Apalagi K-Dot nya terkena efek Slower Karena Slower juga merupakan suatu kelemahan dari Marshman Apalagi kalau seandainya dia Marshman yang bukan DPS-DPS banget kayak Granger kali ini Namun balik lagi Untuk menghindari gerakan tersebut juga K-Dot gak boleh asal-asalan berada dalam posisi yang terjebak Dan itu dia harus bener-bener di-cover sama Bubu atau bahkan sama Crit nya juga kali ini Momo Chan Iya Dan makanya aku bilang tadi di game kedua tuh Bisa dibilang kayak dari K-Dot nya tuh bener-bener coverannya sedikit banget Dan kali ini berbeda di game yang ketiga K-Dot nya bener-bener ditempel sama Celos sama Crit dan bahkan lihat Newt nya Bener-bener di paling depan nih Goni Jadi memang sebenernya untuk game yang ketiga K-Dot nya bener-bener ngedapetin Ngedapetin apa ya posisi juga lumayan enak sih dari seorang K-Dot gak gampang ke pick-off Dan dia belum terculik sama sekali di game yang ketiga kali ini Goni Iya bener-bener belum terculik dengan statistik 3-0-2 dan udah memasuki menit yang ke-8 Ini sebenernya berarti positioning nya juga bagus dan bahkan memberikan impact juga gitu Bahkan gak ter-pick-off memberikan 5 kill partisi position point Tetapi kita lihat disini Newt sudah mulai diberikan pressure oleh 2 bahkan 3 member Tampaknya flicker sudah dikeluarkan akankah Newt keluar atau berhasil kabur dari situasi tersebut Tetapi tampaknya disini mereka langsung di-engage Oh Baxirin juga kalah harus berhati-hati karena 4 member sudah mulai masuk Akankah Lunox nya kabur tetapi tampaknya mega kill akan di-secure oleh seorang Granger Mereka masih mau war, mereka masih mau lebih Last Insanity belum dikeluarkan tetapi OZN1 berada di posisi yang salah Alhasil dan slotnya harus menjadi korban yang kedua dari temen-temen OP Esports Momo-chan Iya sementara kali ini K-Dot nya bener-bener mendapatkan semua jungle dari temen-temen OP OZN1 balik lagi seperti game pertama gak dikasih kesempatan untuk mendapatkan Dan bahkan nge-scaling levelnya disini Kalau kita lihat berbending 3 level dari kedua jungle disini Jadi ini menurut aku mungkin dari segi damage juga lebih diunggul dari K-Dot Apalagi dia sudah menyelesaikan berserker fury juga yang bisa memberikan critical tentunya Dari Dead Sonata dan bahkan Rasaudi dari seorang K-Dot nih Sejak panit 855 tadi aku bisa bilang bahwa itu adalah dua tumbangnya Kyle dan OZN1 Yang sangat amat buruk kenapa karena timingnya Dan ini hampir banget OZN1 Menghilangkan nyawanya lagi di timing yang menurut aku buruk untuk kedua kalinya Karena ya back again Tadi walaupun belum ada lore tapi invasi jungle nya berhasil dari K-Dot Dan ini membuktikan bahwa Kings sudah mendominasi banget dengan network segini Perbedaannya memang benar-benar signifikan banget menuju ke angka sekitar 7000 Dan bahkan Resistance yang aku kadang-kadang tadinya bisa banget untuk menggendong game ini Ternyata dia kemakan banget sama Granger dengan burst damage nya Dan ini bakal berat banget bagi mereka Karena mereka harus banget untuk membutuhkan item seperti Twilight Armor Atau bahkan anti-quiras untuk ngedenay semua damage dari K-Dot Karena K-Dot sekarang tuh punya berserker fury Dan menurut aku Twilight Armor adalah salah satunya item yang bisa menyelamatkan nyawa Dari masing-masing member OP esports Momocan Iya makanya ini aku setuju dengan KB dari OP Mereka harus membuat seorang fuzzy stain nih sustain juga sih Sesuai dengan namanya stain ya, sustain Jadi mungkin di arah late gamenya Cuma dia yang bisa tahan badan tentunya untuk temen-temen dari OP Dan menurut aku memang sebenarnya dari Bubu juga bagus sih Dia benar-benar dari awal pun udah nge-zoning Coba untuk memberikan pressure ke arah temen-temen dari OP Bahkan itu snowball banget buat seorang K-Dot Sampai ke arah menit yang ke-10 dan kali ini Loatnya juga udah mulai dipok dan bahkan diamankan oleh temen-temen dari Kings Dengan cukup cepat tanpa adanya kontes dari temen-temen OP What? Crit-nya enak banget Dia langsung ada satu Flameshade yang membuat jadi bocang gak dikasih pulang nih Goni Iya si Immortal pun pecah Tiga member akan secure Shadpay yang akan mengeksekusi Lensin Sanity Tapi oh my god berhasil men-take down satu Dan alhasil satu tuker satu Ada sedikit apa ya tadi salah mungkin salah perkiraan Alhasil lumayan rugi tadi Mustinya Crit gak tertumbangkan Tetapi tampaknya 4 melawan 4 Kini Kings dengan Lordnya Mereka pasti push biasa aja Mereka tidak mau terlalu memaksakan kendak Pasti ngincer inubator disini Momo Chan Jika saja OP-nya Blunder Yes betul Blunder adalah mungkin hal yang perlu diperhatikan juga sama OP disini Sampai mereka Blunder Erchan pun lihat selonya Langsung demonic force ke arah seorang Erchan Satu tumbang OZN1 yang bakal menjadi target berikutnya Tapi Lordnya masih bisa ditumbangkan tadi di area mid Sudah ada dede bocang dengan Lensin Sanity Balik lagi selonya Tapi menurut aku ini agak sedikit Apa ya Menurut aku agak sedikit mukil juga dari seorang selo Karena sebenernya dia tadi sudah bisa selamat Tapi dia balik lagi masuk ke area belakang Karena mungkin dia cukup pede dengan damage yang dimiliki ya Karena dia udah numbangin Erchan di awal-awal Tapi dede bocang Ingat dede bocang pun sebagai X-Ball Ini cukup sustain sebenernya untuk teamfightnya Apalagi mereka teamfight di area base inhibitor turret Di tim OP sendiri Jadi gak boleh terlalu gegabah Gak boleh blunder Karena OP pun bisa comeback kapanpun Dan bahkan misalnya kalau ada satu shutdown aja Yang diamankan sama OP Tapi ini mungkin dari networknya bakal coba dikejar Dengan cukup cepat dari team OP sendiri Dan memang menurut aku sendiri pun juga Apa ya Kalau tadi Goni sempat bilang masalah Dari Fazi Stein juga disini Yang harus bener-bener Perhatikan posisi juga Memberikan space juga kali ini Tapi kayaknya Teman-teman dari Kings Mereka masih mau bermain agresif nih Goni Erchannya tumbang lagi Untuk yang kesekian kalinya Erchannya tumbang lagi Dan tadi burst damage Dari ini yang overturnya luar biasa Hasil dia harus hilang 20 detik ke depan Kita lihat disini Pressure Selo sudah mulai masuk arah innovator Ke arah base Tetapi Lansin Sanity Hanya untuk memukul mundur Dan bahkan selonya Tidak ada follow up atau back up-an dari Kings Satu tuker satu Selo harus mati Yang ketiga kalinya Dan kini Kings Mereka harus kembali Invasi Jungle saja B Winning Condition Mereka OP lagi kekandang nih B Apa yang mereka harus lakukan Untuk mungkin Yang namanya Ngembalikan pertandingan Wow ini Berat banget bagi OP Karena posisinya Mereka juga Kayak cuma dapetin satu And then mereka Gak balik bisa keluar gitu loh Ketika keluar sekalipun Bubu menghadang Lalu Creed Newt juga menghadang Semua frontlandernya Bener-bener strong banget Dan Dede Bocang cuma Ganggu-gangguin Bubu doang Tanpa bisa melakukan eksekusi Karena back again Bubu dia punya flicker Dia juga bakal strong banget Di depan Dia bisa wild charge defensive Dan Creed Untuk melakukan poking Atau bahkan checking Ke arah map Dia paling bisa Kenapa? Karena balik lagi Ini dia membawa Kagura Jadi dia bakal bisa nge-back up Cepet banget Dan bahkan bisa ngebalik di keadaan Dengan burst down nya Dan Kyle Dia harus lebih berhati-hati Sama Newt dan juga Creed Karena berkali-kali Kita melihat bagaimana All in jump in Dari yang overturned Atau bahkan falling star moon nya Itu bener-bener gak main-main Ke arah seorang Kyle 0-3-2 bukan angka yang baik Dan bahkan ini membuktikan bahwa Kyle tidak bisa mendapatkan Tempat atau positioning yang Bagus untuk mendapatkan Darkening nya Dia yang butuhkan Tentunya dengan burst damage Yang kita tahu Lunox ini tinggi banget di late game Namun Dengan item seperti ini ya Bahkan dia bakal sampai bikin Silent Strobe gitu loh Dia Mau bikin Orek kau kah Atau dia bikin Athena shield kah Atau apapun itu Menurutku dia udah cukup respect Terhadap dengan itemization Karena sekarang Dia harus ngedenay Semua magical damage Yang sudah bisa dihadirkan oleh Creed Yang dia udah lengkap banget Dia mau otw winter Dan kalau misalkan dari sisi Newt nya Dia kayaknya mau otw ke arah jenius 1 Dikali di Goni Oh my God Tapi ternyata Fazistain nya tumbang Yang harus menjadi tulung-tulung dari OP nih Goni Ini bahaya banget Bakalan timpang Teamfight nya Dan ini mungkin dengan adaya Lord yang kedua OP tanpa adaya Fazistain Mereka gak bisa coba Sembarangan kontes Lord nya nih Goni Hmm Bener banget Bener banget Dan Kings untuk kali yang kedua Mereka mengamankan Lord dengan Tidak ada kontes Dan alhasil OP lagi dan lagi Untuk 2 1 menit bahkan 2 menit ke depan Harus Yang melakukan yang namanya Defensive Dan ngeliat dari komposisinya Sebenernya oke Ada Lens Insanity Oke Ada juga Brilliance of Order Tetapi kalau misalkan Mereka blunder Satu movement aja Itu bisa mengakibatkan fatal Buat match kali ini Dan Kings bisa langsung Yang namanya nge punish Kesalahan itu disini Be Entah kenapa Kalau kita melihat Dari potensi yang seperti ini ya Apalagi Dengan Celo Sebagai salah satu kontender Yang dia berani banget Untuk jump in Dia tiga kali tumbang Tidak masalah Yang penting Permasalahan utamanya adalah Bagaimana OP bisa menahan ini Gempurannya Dan kalau misalkan mereka Misah kayak sekarang Menurut aku Fasisten dia harus Balik lagi Dia harus consider dengan teman-temannya Yang ada di teamfight sekarang Iya Tuh Dan kali ini lihat dari OZN1 Mencoba untuk Tonroh Sadika Seorang Bubu Tapi Bakal coba mundur Meskipun ada satu Flameshade dari crit Gak belum bisa menumbangkan seorang OZN1 Sementara di sisi lain Celo masih berada di paling depan Cukup agresif Dan bahkan Memaksa Untuk teman-teman OP mundur terlebih dahulu Karena dari Lordnya Sudah mulai masuk tadi di area atas Sementara kali ini dari Kings Mereka mencoba untuk melakukan sklipus terlebih dahulu Mencoba untuk mendapatkan objektif inhibitor turret Yang berada di area tengah dan juga di area bawah Tapi ternyata Bubu Walchash langsung ke arah seorang Fasisten Dan bahkan ada Dede Bocang Dengan last insanity Mengusir Dan bahkan memecahkan immortality Dari seorang Bubu Dan masih Bisa di defense oleh teman-teman dari OP Di menit yang hampir memasuki menit ke-17 Goni Wow Masih berhasil defense dan Kings Oke mereka mendapatkan inhibitor di bagian atas Tetapi Hampir saja mereka mendapatkan inhibitor yang kedua Tetapi well played dari OP Dimana mereka bisa dengan cukup tenang Nge-defense Dan bahkan hanya Satu tadi terpikoff Bahkan tidak ada yang terpikoff Dan itu menurut gue luar biasa Mungkin Kingsnya juga tidak mau terlalu commit Mereka tidak mau blunder Jadi kedua tim mereka cukup Apa ya? Cukup rapi dan cukup disiplin gitu Dalam melakukan push maupun defense-nya Dan B Kira-kira satu menit ke depan Apa yang akan dicari dari kedua tim nih? Immortal Oke Itu jawaban yang menurut aku paling masuk akal sih Kayak Siapa yang bakal pegang Immortal lebih banyak Menurut aku fight-nya bakal lebih kuat Dan bahkan kalau misalkan ngomongin soal OP Dia harus respect juga Ingat bahwa Athena Shield itu dimiliki oleh Kyle Otomatis Kyle juga bakal kuat banget di depan Tapi Tidak selama itu Karena balik lagi critnya juga Kayaknya bakal menuju ke arah Entah itu itemization seperti Holy Crystal Atau bahkan Blocking Kayaknya menurut aku bakal mengerikan banget kali ini Komocan Ya dan bahkan kalau kita lihat Ada legendary dari seorang K-Dot Karena K-Dotnya gak ke pick up setelah 8 poin yang diamankan Kyle pun bakal menjadi double kill Untuk seorang K-Dot kali ini Dua tumbang dari OP Dan ini menjadi momentum yang benar-benar penting banget buat Kings Karena mereka langsung bisa menumbangkan inhibitor turret di area bawah Sementara Dede Bocang kali ini masih mencoba untuk mengusir dengan adanya Fire Missile dari seorang Dede Bocang Dan kalau kita lihat Bubu kali ini mencoba untuk meng-clean Minion secepat mungkin Di sisi lain Dede Bocang menahan dengan Adela Sin Sanity Tapi Newt langsung melompat dengan adanya satu Falling Starman Karena dia tahu Dede Bocang udah gak punya Viraga Armor Udah gak punya Adela Sin Sanity Minion udah mulai masuk juga di area medan kali ini Lihat damage nya Sakit banget Dan Kings langsung berfokus untuk numbangin base nya Dua satu Dari teman-teman Kings Dan ini crit Oh 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 Enggak Gak boleh terbang Oh gak boleh terbang Oh tapi terjun kebawah Oh tapi terjun kebawah Gak boleh terbang ke atas ya Sayangnya pasai ya Bek Hmm bener Cello Cello ya dari kemarin emang udah mempersiapkan ya Cello 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 The thumbs down though The thumbs down Oh my god Cello Gila-gila dan Kings